Dalam rangka memenuhi hak warga binaan yaitu salah satunya mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 Tahun 2013 tentang tata tertip lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, serta Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mengatur tentang hak, kewajiban, dan larangan warga binaan pemasyarakatan. Maka dari itu, Rutan Kelas Satu Medan kan Wilkeman-Kungham Sumut bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas Helvetia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada warga binaan Rutan Kelas Satu Medan pada Rabu 6 Desember 2023. Bertempat di halaman depan klinik rutan, tim medis klinik rutan bersama dengan tim Puskesmas Helvetia melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap kurang lebih 61 warga binaan lansia yang berasal dari masing-masing pavilion. Pemeriksaan kesehatan ini berupa cek tekanan darah, cek kolesterol, cek asam urat, cek gula darah, konsultasi keluhan kesehatan, dan pemberian terapi. Sebelum itu, warga binaan lansia diajak untuk olahraga ringan yaitu senang untuk pemegaran fisik dipimpin oleh petugas klinik rutan dan Puskesmas. Juga dilakukan penyuluhan kesehatan tentang hipertensi, pola hidup sehat dan bersih, serta penyakit tidak menular kemudian sesi tanya jawab dengan dokter Siti dari tim Puskesmas Helvetia. Semoga dengan diadakannya pemeriksaan kesehatan ini, warga binaan yang memiliki keluhan kesehatan dapat segera diobati, dan warga binaan yang sudah diberikan penyuluhan dapat mengetahui tentang pentingnya menjaga kesehatan selama menjalani masa hukumannya. Juga tim medis rutan dapat memonitoring jumlah warga binaan yang menderita penyakit. Dari Medan, Gito Jenis TV melaporkan. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel Berita Kami ya!